Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita masuk di pembahasan yang dengannya kita sudah memasuki tahap terakhir dari pelajaran Nahu, yaitu mengenal penyakit. Belum mulai dengan marfu, kemudian nanti masuk. Kata beliau, Bap yang marfu'at, yang marfu'at dari isim. Bap yang marfu'at, yangnya itu dari al. Karena al di situ adalah isim mauzul. Bap yang marfu'at dari isim. Yang diropak dari isim. Jadi semua isim yang diropak akan beliau bahas di sini. Kita sudah dengar sebagiannya, Alhamdulillah kebanyakannya. Sisa di sini nanti ada tambahannya. Kala beliau berkata, Al marfu'atu asyaratun. Yang diropak itu ada sepuluh. Wahial fa'ilu, ini yang pertama. Fa'il. Wal mak'ulul ladhi lam yusamma fa'iluhu. Mak'ul, yang tidak disebutkan fa'ilnya. Yaitu naibul fa'il. Itu yang kedua. Wal muktada'u, ini yang ketiga. Wa khobaruhu, dan khobarnya. Ini yang kelima. Wasmukana wa akhwatiha. Dan isimkana, serta saudari-saudarinya. Ini yang keenam. Wasmu af'alil muqoroba. Isim af'al al-muqoroba. Ini yang ketujuh. Ini yang belum kita dapat sebelumnya. Fa'il sudah. Maf'ul al-ladhi lam yusamma fa'iluhu. Sudah pernah didengar. Muktada' sudah pernah didengar. Khobar sudah pernah didengar. Isimkana' Sudah pernah didengar. Wasmu af'alil muqoroba. Ini yang baru di sini. Ini mutamimahnya. Tambahannya. Wasmul hurufil musyabbaha bilaysa. Ini juga tambahannya. Huruf yang diserupakan dengan laysa. Ya, huruf yang diserupakan dengan laysa. Ini, ya, tambahannya. Juga di sini. Waqobaru inna wa'akwatiha. Ini sudah pernah didengar. Khobar inna dan saudara-saudaranya. Waqobaru la'a'akwatiha. Khobar inna dan saudari-saudarinya. Ini sudah pernah didengar. Tapi di mutamimah Tanjurumiyah. Itu di bab Mansubat. Kalau di sini sudah di bab apa? Marfu'at. Di bab marfu'at. Allatilina fil jinsi. Wattabi'u lil marfu'u. Ini yang terakhir. Pengikut untuk marfu'u. Nanti ini belum dibahas. Karena akan diakhirkan. Iya. Wahu'arba'atu asya'a. Pengikut yang marfu'u ini ada empat jenis. An-na'atu na'at. Iya. Itu yang pertama. Wal'atfu atof. Wat-tawkidu tau'kit. Wal'badalu badal. Ini yang kita akan lewati. Satu persatu insya'Allah. Rinciannya kecuali tawabik. Kecuali tawabik. Karena tawabik akan dibahas di akhir. Insya'Allah ta'ala. Tawabik akan dibahas di akhir. Kita langsung masuk. Di pembahasan yang pertama. Kata beliau babul fa'ili. Bab tentang fa'il. Apa itu fa'il? Kata beliau al-fa'ilu. Huwa'l-ismul marfu'u. Al-mazkuru qobalahu fi'iluhu. Iya. Kalau sampai di situ. Itu. Kita sudah dapat di buku sebelumnya. Fa'il adalah isim. Bukan fi'il. Bukan huruf. Iya. Marfu'u. Berarti bukan mangsuk. Dan bukan majurur. Al-mazkuru qobalahu fi'iluhu. Yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ini juga sudah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya. Ini biasa. Setelahnya ini. Beliau katakan. Ini tambahannya ini. Atau apa yang berada dalam ta'wil fi'il. Ini yang baru kita dapat di sini. Ini mutamimahnya. Apa maksudnya ini? Dua tujuh enam. Dari isim-isim yang beramal dengan amalan fi'il. Akan datang penyebutannya insya'allah. Di akhir. Nanti akan disebutkan. Jadi di sini sudah ada penyertian fa'il. Untuk menggambarkan, mengabarkan nanti apa yang kita akan dapat. Jadi fa'il itu isim marfu' terletak setelah fi'il. Bukan begitu. Atau terletak setelah isim yang beramal-amalan fi'il. Nanti semuanya ada tujuh. Ini kita akan bahas nanti lebih lengkapnya. Cuma nanti penulis akan boleh contohkan sedikit. Akan boleh contohkan sedikit tentang ini. Di pembahasan nanti isim yang di ta'wil ke fi'il. Insya'allah. Akan dicontohkan sebentar. Dan pembahasan lengkapnya akan datang. Dia terbagi dua. Seperti biasa di buku sebelumnya. Zahirun wa mutmar. Ada zahirin wa mutmarin. Ada fa'il berupa isim dhahir. Ada fa'il berupa isim dhommir. Fadzahirunah. Dhahir contoh. Ini mudah sekali. Kala Allahu. Mana fa'il? Allahu. Lihat catatan di bawah. Laftul jalala Allah. Adalah fa'il marfu. Tanda rupanya adalah dhommah. Karena dia isim mufrot. Kalau ini biar enggak dibaca. Antum biasa baca sendiri. Kan ini mudah. Buku ketiga kita. Terus. Kala rojulani. Kala rojulani. Ini mana fa'ilnya? Rojulani. Rojulani adalah fa'il marfu. Tanda rupanya adalah dengan alif. Karena dia isim mufanak. Contoh lain lagi. Wajah al muadziruna. Mana fa'ilnya? Al muadziruna. Lihat catatan 279. Al muadzirun adalah fa'il marfu. Tanda rupanya dengan waw. Karena dia isim jama' mudhakar. Salim. Yaumayakumun natu. Mudah. Wayawma'idin yaferhul mu'minun. Kala abuhum. Semua ini fa'il dhohir. Fa'il berupa isim. Dhohir. Mudah sekali bagi kita insya Allah. Karena fa'il ini tiga kali kita dengar. Sudah kali ketiga kita bahas. Karena ini buku ketiga. Ini buku ketiga. Kalau domir. Walmudmarnah. Sementara fa'il yang berupa domir. Contoh. Kau lika perkataan kamu. Dorob tu mana fa'il. Dorob na mana fa'il. Ila akhiri sampai akhirnya. Kamata kodama fifaslil mudmar. Sebagaimana telah lewat di pasal domir. Karena di pasal domir sudah disebutkan lengkap. Domir marfu. Mutasil marfu. Mumfasil marfu. Domir mansup. Mutasil mumfasil. Domir majurur. Mutasil. Paham kan? Tinggal dikembalikan ke domir. Sudah diterangkan di sana. Iya. Terus. Sekarang belum bahas tadi tambahannya. Walladhi fi ta'wilil fi'il. Yang berada dalam ta'wil fi'il. Itu tadi isim yang beramal-amalan. Fi'il. Nah contoh. Ako imun azzaidani. Lihat. Ako imun azzaidani. Kalau untuk mi'irab ini. Itu Ako imun. Hamzahnya itu isim sifham. Ko imun itu isim. A itu huruf isifham. Ko imun. Isim fa'il. Kan begitu? Isim fa'il. Tapi dia sendiri kedudukannya sebagai muptadah. Sebagai muptadah. Tapi dia beramal-amalan fi'il. Butuh fa'il. Jadinya azzaidani sebagai fa'il. Iya azzaidani sebagai fa'ilnya. Jadi kita lihat catatan 283. Ko imun adalah isim fa'il yang beramal-amalan fi'il. Dan azzaidani adalah fa'il marfu. Azzaidani adalah fa'il marfu. Tanda ropahnya adalah alif. Karena dia adalah isim. Mutanna. Waqaulihi ta'ala. Dan firman Allah ta'ala. Mukhtalifun alwanuhu. Kalau untuk melihat ini. Alwanuhu marfu. Itu karena iropnya sebagai fa'il. Tapi mana fi'ilnya? Tidak ada. Yang ada di sini apa? Isim yang beramal-amalan. Fi'il. Lihat keterangan di bawah. 284. Mukhtalifun adalah isim. Marfu. Tanda ropahnya isim fa'il. Yang beramal-amalan fi'il. Dan alwanuhu adalah fa'il. Marfu. Tanda ropahnya adalah dhommah. Karena dia adalah isim. Mufra'at. Jelas kan? Jadi ini kata ko imun. Kata mukhtalifun. Ini adalah isim yang beramal-amalan fi'il. Isim yang beramal-amalan fi'il. Ini baru satu. Karena ko imun dan mukhtalif pun isim fa'il. Baru satu. Nanti ada temannya lagi insya Allah. Kita akan dapat di pembahasan khususnya. Iya. Ada temannya nanti. Setelah itu. Beliau bahas hukumnya. Hukum fa'il. Hukum fa'il. Kata penulis. Penulis. Walil fa'ili ahkamun. Ini yang paling pentingnya. Hukum-hukum seputar fa'il. Jadi nanti kita bisa tentukan ini fa'il. Dengan mengetahui ini hukumnya. Minha diantaranya. Untuk fa'il memiliki hukum-hukum. Minha diantaranya. Annahu la ya juzuhatfuh. Bahwasannya dia enggak boleh dihapus. Oh ini ketentuan pertama. Namanya fa'il itu tidak boleh dihapus. Enggak boleh dihilangkan dalam kalam. Makanya koedanya kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Karena namanya fa'il enggak boleh dihilangkan. Sembunyi boleh ya. Sembunyi boleh. Hilang tidak boleh. Beda hilang sama sembunyi. Sembunyi itu ada. Kalau hilang tidak ada. Iya. Liannahu apa alasannya? Kenapa enggak boleh hilang? Ini alasannya setelahnya. Liannahu umdatun. Karena dia adalah umdah. Pokok kalimat. Artinya kalimat tidak sempurna tanpa dia. Iya. Kalimat tidak sempurna tanpa dia. Iya. Kalimat tidak sempurna tanpa dia. Terus kata belu. Bentuknya dalam kalimat ini. Fa'in zoharo fi'l-labni. Jika nampak dalam lapat. Maksudnya kelihatan. Jika nampak kelihatan dalam lapat. Nah contoh. Komazaydun. Komazaydun. Mana fa'in? Zaydun. Nampak kelihatan? Kelihatan. Lihat. Catatan 285. Iya. Zaydun adalah fa'il marfu. Tanda ropanya dengan domakan dia isi mufrat. Nampak. Wa zaydani koma. Mana fa'il? Hmm. Mana fa'il? Alif. Fa'il enggak bisa di depan. Fa'il harus setelah fi'il. Jadi bukan zaydani. Zaydani muptada. Sekarang koma. Fa'ilnya siapa? Alif. Jadi kata dulu. Fa'il dohar fi'labdi. Nah. Kalau nampak di lapat. Contoh. Komazaydun. Zaydun. Wa zaydani koma alif. Fadaka. Maka itu dia. Kalau nampak dalam lapat. Fadaka. Itu asalnya. Maka itu dia. Antum tunjuk. Ini fa'ilnya. Itu fa'ilnya. Kalau nampak dalam lapat. 287. Itulah fa'il. Seperti zayd dan alif itnaim. Padaka maka itu dia. Maksudnya itulah fa'il. Seperti zayd dan alif itnaim. Terus wa'illah. Jika tidak. Catatan 288. Jika tidak nampak dalam lafaz. Paham gak? Jika tidak nampak dalam lafaz. Iya. Kalau tadi kan jika nampak. Maka itu fa'il. Langsung tunjuk. Wa'illah jika tidak. Maksudnya jika tidak nampak dalam. Lapat. Maka mana fa'il? Kan harus ada. Bahwa domirun mustatirun. Mustatirun. Maka dia adalah fa'ilnya. Berupa domir. Mustatir. Tahu domir mustatir? Domir yang di? Sembunyikan. Nah contoh. Zaydun koma. Zaydun koma. Apa eropnya Zaydun? Terus mana fa'ilnya? Domir mustatir takdirnya. Huwa. Kembali ke Zaydun. Lihat catatan 289. Maka fa'ilnya adalah domir mustatir takdirnya. Huwa. Yang kembali kepada lafad Zaydun. Paham kan? Jelas ya? Jelas ini? Jelas pernyataan awal ini? Fa'il adalah tidak boleh hilang. Tapi boleh sembunyi. Fa'il tidak boleh hilang. Kalau nampak dalam lapat. Antum langsung bilang. Ini fa'ilnya. Kalau tidak nampak. Maka pasti ada. Kalau tidak kelihatan. Pasti ada. Berupa domir mustatir. Dan antum sudah tahu domir mustatir itu kapan. Ada yang wujuban. Ada yang jawazan. Di pembahasan domir. Tinggal kembali ke sana. Tinggal kembali ke sana. Kata berikutnya. Di antara hukumnya. Di antara hukumnya. Yaitu hukum fa'il. Ini penting sekali. Bahwasannya dia tidak boleh dikedepankan terhadap fi'il. Karena namanya fa'il setelah fi'il. Tidak boleh berada di depan. Tidak boleh dikedepankan terhadap apa? Fi'ilnya. Makanya kita bilang fa'il itu terletak setelah fi'il. Tidak boleh sebelum fi'il. Iya. Tapi bagaimana kalau kelihatan ada? Fa'il di depan. Seperti tadi contoh. Az-Zaidani koma. Az-Zaidun koma. Itu kan. Kan Zaid berdiri. Seakan-akan Zaid adalah apa? Fa'il. Itu kelihatannya. Kata penulis. Fa'il wujida. Jika didapati. Jika didapati. Ma zahiruhu. Apa yang nampaknya. Annahu fa'ilun. Bahwasannya dia adalah fa'il. Mokoddamun yang dikedepankan. Fa'il yang nampak dia adalah fa'il yang dikedepankan. Wajabat takdirul fa'ili. Domiron mustatiron. Ini rahasia besar yang penulis kasih tahu kepada Antum. Kalau nampak fa'ilnya di depan. Kelihatan yaitu fa'il di depan. Maka wajib ditakdirkan fa'il berupa domir mustatir. Bukan itu yang di depan. Terus yang di depan itu apa? Dan jadilah yang di depan itu terkadang dia sebagai muptada. Bisa. Terkadang dia sebagai muptada. Nah contoh. Zaidun koma. Zaidun koma. Lihat catatan 2.90. Zaidun adalah muptada. Dan fa'ilnya adalah domir mustatir. Domir mustatir. Takdirnya huwa. Kembali kepada lafad apa? Zaid. Kembali kepada lafad. Zaid. Iya. Jelas ini pembahasan? Ini gampang sekali. Jika nampak itu di depan. Kelihatannya. Maka Erop yang di depan itu pertama bisa muptada. Terus fa'ilnya, fi'il telahnya adalah domir mustatir. Domir mustatir. Terus. Kata beliau. Berikutnya. Wa'imma fa'ilan. Oh ini aneh. Jadi bisa antum Irop dia sebagai muptada. Tapi wa'imma fa'ilan. Dan terkadang itu ada kalanya dia sebagai fa'il. Bukan muptada. Tapi fa'ilnya siapa? Kan? Tidak mungkin fa'ilnya itu fi'il setelahnya. Tidak bisa. Terkadang dia sebagai fa'il. Fa'ilnya siapa? Bi fi'ilin mahadufin. Fa'ilnya dengan fi'il yang dihilangkan. Jadi bukan fa'ilnya itu fi'il setelahnya. Fa'il untuk fi'il yang dihilangkan. Dipahami ini? Jelas ini? Belum akan contohkan ayat. Tapi sebelum contoh ayat. Kita contoh kalimat biasa saja dulu. Biar mudah dipahami. Iya. In za'idun koma. Perhatikan ini contoh. In za'idun koma. Koma kan antum irop apa? Kita irop dulu koma. Fi'il mahadufin kan fa'ilnya. Domir mustatih takdirnya. Huwa kembalikan. Zaid kan begitu. Sekarang tinggal iropnya za'id. Kalau seandainya enggak ada in. Kita langsung irop muqtada. Tapi ini masalahnya ada in. In tidak bisa masuk langsung pada isim. Enggak bisa. Sudah? Sehingga ini muqtada enggak bisa di irop muqtada ini. Enggak bisa. Berarti apa iropnya za'id? Kita bilang fa'il. Iropnya za'id adalah apa? Pa'il. Pa'ilnya apa? Pa'il untuk fi'il yang dihilangkan. Apa takdirnya? Ya sama dengan takdirnya ini. Kan fi'il setelahnya itu menjelaskan apa yang disembunyikan. Fi'il setelahnya itu menjelaskan apa yang hilang. Jadi kalau sini. Zaidun in za'idun koma. In za'idun koma. Ya ini koma. Berarti di sini juga koma yang hilang. In koma za'idun koma. Anda paham ini? Dipaham ini? Jadi ini iropnya bukan fa'ilnya koma ini. Bukan. Enggak boleh. Enggak boleh. Karena fa'il itu harus di mana? Fa'il itu harus di mana? Setelah fi'il. Setelah fi'il. Jadi enggak boleh untuk irop za'idun fa'ilnya koma. Yang setelahnya. Enggak boleh. Tapi kita irop yang apa? Kita bilang fa'il dari fi'il ma'aduf. Paham kan? Fa'il dari fi'il ma'aduf. Jelas itu pembahasan? Siapa yang belum jelas? Jembiar kan tidak jelas. Kalau ada yang belum, kasih tahu. Siapa yang belum jelas? Al-Kof. Yakin. Arjun. Ya masa? Yakin. Mundir. Baik. Lihat. Nah contoh. Contoh di ayat. Wain ahadun minal musyriki nasta jarok. Wain ahadun minal musyriki nasta jarok. Kata istajarok. Butuh fa'il. Bisa enggak kita bilang fa'ilnya itu ahadun yang di depan? Soleh. Kenapa tidak bisa? Kenapa enggak bisa fa'ilnya istajarok? Itu pertanyaan saya. Karena maknanya. Wain ahadun minal musyriki nasta jarok. Jika seorang dari musyrikin istajarok. Berlindung kepadamu. Karena dia. Dari fi'il. Fa'il enggak boleh dikedepankan. Itu kan hukum sekarang. Fa'il enggak boleh ada di depan. Iya kan? Berarti fa'ilnya istajarok adalah domir mustatir. Takdirnya huwa. Kembali ke. Ahadun. Kanya mempulun. Mbi. Terus ahadun apa? Itu pertanyaannya. Kita di sini enggak bisa irop dia sebagai muktada. Karena ada siapa? In. Karena in tidak bisa masuk pada isim. Berarti di sekarang adalah ini ahadun. Fa'il dari fi'il yang dihilangkan. Takdirnya sama dengan fi'il selainya. Ini istajarokah ahadun minal musyriki nasta jarokah. Fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Kelengkapan ayatnya. Tapi kan kita mau syahidnya saja. Yang menjadi poin kita di sini. Lihat catatan 291. Ahadun adalah fa'il untuk fi'il yang dihilangkan. Setelain. Dan fa'il dari istajarokah. Yaitu yang kedua. Adalah domir mustatir. Takdirnya huwa. Yang kembali kepada lafad. Ahadun. Untuk paham ini catatan? Itu dia. Bentuknya. Kenapa kita tidak airuk muptada? Penulis kasih tahu. Li'anna adata syarti. Karena alat syarat. Yaitu in. Lihat 192. Yaitu in. Sebagaimana yang disebutkan pada ayat. La tadakulu alal muptada. Tidak akan pernah masuk pada muptada. Kenapa kita takdirkan fi'il? Nah, karena in itu alat syarat. Tidak masuk kepada siapa? Tidak masuk kepada siapa? Muptada. 293 catatan. Oleh karenanya. Kata yang datang setelahnya. Tidak dapat di-irop sebagai muptada. Beda kalau tadi Zaidun Koma. Bisa kita irop sebagai apa? Muptada. Karena tidak ada siapa? In. Jelas ini? Hukum kedua? Ini penting. Ini semua mutamimanya. Hukumnya. Kita lanjut. Kalau sudah jelas. Minha wa minha. Di antaranya. Yaitu di antara hukum fa'il. Pokoknya ini panjang. Pembahasannya. Di antara hukum fa'il. Anna fi'ilahu. Bahawasannya fi'ilnya. Yuwahadu. Tetap mufrat. Tetap tunggal. Ditauhidkan. Maksudnya ditunggalkan. Yuwahadu ditunggalkan. Artinya enggak dikasih tanda musana. Enggak dikasih tanda jah. Jama. Tetap tunggal. Misalnya koma. Tetap koma. Walaupun fa'ilnya nanti musana. Antum enggak boleh katakan koma. Atau fa'ilnya jama. Enggak boleh antum katakan apa? Komu. Tetap apa? Ko. Koma. Fa'ilnya mufrat. Mutana jama. Dia tetap apa? Tunggal bentuknya. Enggak boleh dikasih tanda tatniah. Yuwahadu ala tatniatihi wa jami'ihi. Iya. Begitu sidik. Ala tatniatihi. Apa itu? Yuwahadu. Ma'a. Pakai ma'a. Sakit. Hmm? Di mana kita sakit? Hindai. Siapa yang punya lagi? Ma'a. Hmm. Ma'a. Bukan ala. Yuwahadu ma'a tatniatihi wa jami'ihi. Dia tetap tunggal bersama. Bukan ala. Bersama musananya dan jama'ah. Bersama musananya dan jama'ahnya. Artinya kalau fa'ilnya musana, dia tetap tunggal. Iya. Fa'ilnya jama'ah, dia tetap apa? Tunggal. Antum paham ini? Iya. Walaupun antum tidak perbaiki juga, tidak apa-apa. Kan nanti kalau dicetak, antum sudah baik dicetakannya. Tidak? Alhamdulillah. Jadi fi'ilnya itu tetap tunggal. Bersama musana dan jama'ahnya. Itu bersama fa'il musana dan bersama fa'il jama'ah. Iya. Iya. Kamayu wahhadu ma'a ifrodihi. Di sini sudah pas. Sebagaimana ditunggalkan bersama mufrodnya. Yaitu bersama fa'il mufrod. Yaitu bersama fa'il mufrod. Iya. Fata'kulu. Lihat kamu katakan. Komazzaidani. Tetap koma. Padahal fa'ilnya apa ini? Fa'ilnya apa ini? Musana. Komazzaiduna. Tetap tunggal. Padahal fa'ilnya apa ini? Jama'ah. Kamatakulu. Sebagaimana kamu katakan. Komazzaidun. Sama kan? Sama saja. Kuala Allahu Ta'ala. Allah berfirman. Kuala rojulani. Wa ja'al mu'addiruna. Tetap ja'ah. Wa kuala tholimuna. Tetap kuala. Wa kuala niswatun. Padahal banyak perempuan. Niswatun banyak perempuan. Tapi di sini tetap apa? Kuala. Tidak diberikan tanda jama'ah. Tidak diberi tanda jama'ah. Sudah paham sampai di situ? Paham sampai di situ? Paham atau belum? Karena setelahnya ada sesuatu yang baru lagi. Setelah dikasih itu hukum dasar. Sekarang ada yang keluar dari itu. Wa minal arobi. Dan di antara orang Arab. Di antara orang Arab. Catatan 294. Mereka adalah Banu Haris Ibn Ka'ab. Di antara orang Arab. Yaitu mereka ini adalah Banu Haris Ibn Ka'ab. Mereka. Ada yang yulhiku mengikutkan fi'il. Ada yang mengikutkan fi'il tanda musana dan tanda jama'ah. Ida kanal fa'ilu musanan atau jama'an. Jika fa'ilnya musana atau apa? Jama'ah. Di antara orang Arab begitu. Jadi jangan heran nanti. Jangan sampai tempat-tempat akan salah ini. Tidak. Ini lugoh. Ini bahasanya sebagian orang Arab. Ada yang mengikutkan tanda jama'ah dan tanda musana. Ya. Paham Abdallah? Fatakulu maka dia berkata. Yaitu sebagian orang Arab tadi. Banu Haris Ibn Ka'ab. Komah Az-Zaidani. Lihat. Komah Az-Zaidani. Komu Az-Zaiduna. Wakumna Al-Hindatu. Lihat. Komah Az-Zaidan. Dia kasi tanda musana'ah pada fa'il Az-Zaidan. Komu Az-Zaidun. Dia kasi tanda jama'ah pada fa'il Az-Zaidun. Jama'ah. Kumna Al-Hindatu. Dia kasi tanda jama'ah pada fa'il. Jama'ah. Lihat dulu catatan 295. Yaitu menurut mereka. Kata Az-Zaidan. Az-Zaidun. Al-Hindat. Adalah sebagai fa'il. Menurut mereka ini. Itu sebagai fa'il. Sementara Alif pada kata koma. Adalah tanda itna'im. Tanda menunjukkan atas dua. Tanda. Bukan fa'il. Bukan fa'il. Tanda itna'im. Wau pada kata komu. Adalah tanda jama'ah mudakar. Dan nun pada kata kumna. Adalah tanda jama'ah mu'annas. Paham menurut mereka? Paham menurut mereka? Itu yang mereka katakan. Itu yang mereka katakan. Dari contoh itu. Watu sama. Lugotu akalunil barogis. Dan dinamakan dengan. Lugotu akalunil barogis. Bahasanya. Akalunil barogis. Ini namanya. Lugotu akalunil barogis. Jadi yang beri tanda musanna. Dan tanda jama'ah ini. Pada jama'ah dan musanna. Adalah lugotu akalunil barogis. Bahasanya orang-orang. Akalunil barogis. Li'anna hadal lafda sumi'amin ba'dihim. Karena lafad ini. Didengar dari sebagian mereka. Karena lafad ini didengar dari sebagian. Mereka. Catatan 296. Yaitu bahasanya orang-orang. Toi. Dan Azdi. Shanu'ah. Serta balharis. Serta balharis. Itu lugonya mereka. Iya. Lugonya. Mereka. Wa minhul hadith. Di antaranya hadith. Yaitu di antara kata mereka. Menurut bahasa mereka ini. Masuk dalam hadith ini. Yata'akobuna fikum malaikatun billayli. Wa malaikatun bin nahari. Perhatikan. Yata'akobuna. Malaikatun. Itu kan malaikatun. Menurut mereka fa'il. Kemudian yata'akobuna apa? Yata'akobuna apa? Tanda jama'ah. Menurut mereka. Waunya tanda jama'ah. Paham ini bahasanya? Akalunil. Baroges. Waunya tanda jama'ah. Lihat. Ada catatan di bawah. 297. Mereka meng'i'ruf waw pada yata'akobuna adalah tanda jama'ah. Sementara malaikatun sebagai fa'il. Sebagai apa? Fa'il. Iya. Wasohi annal alif wa nun wal waw. Dan yang benar. Alif, nun dan waw. Ahrupun. Itu adalah huruf. Dalatun ala tatmiyati wal jama'ah. Yang menunjukkan atas mutanah dan. Yang menunjukkan atas mutanah dan. Jama'ah. Ini yang suhi. Wa'annal fa'ila ma'ba'daha. Bahwasannya fa'il. Itu apa yang setelahnya. Maksudnya suhi dari sini di mana? Yaitu yang suhi menurut mereka. Yaitu ini yang suhi menurut. I'rob mereka. I'robnya siapa ini? I'robnya tadi. Paham kan? I'robnya tadi. Suku di Arab. Adapun yang pendapat di bahwa. Adapun yang berpendapat bahwa fa'il harus tetap mufrot. Adapun yang berpendapat bahwa fi'il harus tetap mufrot. makawaw, alif, atau ya' dan nun niswah berkedudukan sebagai fa'il. Dan kata yang marfu setelahnya adalah sebagai badal atau muktada mu'akhor. Ini jelas bagi kita. Nah, ketiga antum katakan tadi. Yata'akobuna fikum malaikatun. Apa i'robnya yata'akobuna? Yata'akobuna adalah waunya, waunya. Fa'il malaikatun. Dua i'robnya. Badal dari wau atau muktada mu'akhor. Asalnya, malaikatun yata'akobuna fikum. Paham ini? Jadi dia muktada mu'akhor. Sehingga sekarang tersimpulkan berarti dia punya tiga i'rob. Malaikatun punya tiga i'rob. Apa itu? Bisa sebagai muktada mu'akhor. Bisa sebagai badal. Bisa sebagai fa'il. Di lugonya? Akalunil barogif. Jadi kalau ditanya nanti, tiga i'rob. Nah, tiga i'rob. Badal, fa'il. Terus, muktada mu'akhor. Fa'il menurut lugonya akalunil barogif. Menurut lugonya akalunil barogif. Jelas ini? Jelas sampai di situ? Jelas atau belum? Jelas, Alhamdulillah. Setelahnya, itu kita akhirkan lagi nanti. InsyaAllah. Karena agak panjang lagi, hukum setelahnya. InsyaAllah, kita ambil di pertemuan besok. Ini sudah pembahasan lengkap ya. Untuk fa'il. Sudah pembahasan lengkap untuk fa'il. Walaupun rikas. Ada pertanyaan? Tentang malaikatun menjadi muktada. Malaikat berarti takdirnya. Malaikatun yata'aqabuna fikum. Apakah sesuai domir yang yata'aqabuna kembali kepada malaikat? Sesuai. Apa masalahnya? Jema'at takdir. Malaikat jema'at takdir. Iya, tapi yata'aqabuna fikum kan fahil. Memangnya jema'at takdir gak bisa bawa jema'at. Oh. Ar-rijalu komu. Ar-rijalu yakumuna. Bisa gak? Bisa gak? Bisa gak? Bisa gak? Bisa gak? Bisa gak? Silahkan. Abudhar. Abudhar yang ini. Bukan abudhar hakiki. Bagaimana dia tahu bahwa isim beramal-ramalan fi'il? Sabar abudhar. Sudah saya bilang tadi akan datang. Dia ada tujuh. Disanalah syarat dan ketentuannya. Jadi kita mau buka dulu ini. Sabar. Sudah saya bilang tadi akan datang babnya. Dia bertanya lagi. Silahkan. Reply. Bismillah. Berarti ini saat yang bahasa Akalunil Barogis. dia termasuk juga Sohi bahasanya. Cuman yang lebih pasti yang tadi Ustaz. Sohi menurut mereka. Sohi di sisi mereka. Karena mereka memang begitu bahasanya. Seperti kemarin bahasanya orang Himyar diganti Lam dengan Mim. Ya di sisi mereka Sohi. Tapi bahasa yang Al-Quran turun bukan dengan bahasa mereka. Tahu kan? Sayyid. Pindahkan mix, saudara. Biar pindahkan mix. Selit sekali. Ta'awun bersama teman. Bismillah. Al-Fan Ustaz. Memastikan. Al-Wanuh itu isimufurat atau jama' taksir, saudara. Al-Wanuh. Itu isimufurat atau jama' taksir. Nah disini di catatan 284 halaman 60. Baik. Disibu isimufurat. Iya, saudara. Mantap tahu. Iya. Al-Wan jama' taksir. Jama' taksir. Salah. Iya. Karena isimufuratnya apa? Laun. Laun. Jama' taksirnya Al-Wan. Betul-betul. Iya. Itu jala' lain. Adalah fa'il mufurat, fa'il, fa'il marfu, tanda ropanya adalah Dommah, kan dia adalah isim mufurat. Tidak. Kan dia adalah jama' taksir. Hassan. Dismuheron. Terus. Sudah? Alhamdulillah. Subhanakum. Alhamdulillah. 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 Terima kasih.